Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita telah bertemu kembali di kajian rutin setiap malam ahad ya di Majestah Lim Al-Muhajirin Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mussalin wa ala alihi wassohbihi ajmain amma ba'du Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang pada malam hari ini Alhamdulillah kita diberi kesehatan untuk melangkahkan kaki kita Dalam mencari ilmu dan terima kasih kepada rekan-rekan saudara yang sudah melangkahkan kakinya Setiap kajian malam minggu Selanjutnya salawat beriring salam Marilah kita limfahkan kepada junjungan nabi besar kita Muhammad SAW Yang telah memberikan petunjuk jalan kehidupan Bagaimana kita melakukan kehidupan ini dari semenjak lahir sampai meninggal Semuanya telah dicontohkan oleh nabi Bagaimana kita menjadi muslim yang sejati Dan yang saya hormati kepada guru kita semua Ustadz Abu Habibie atau Ustadz Rian Dan yang saya hormati kepada bapak-bapak semua dan rekan-rekan sekalian Kajian malam ahad ini dengan judul menyikapi musibah Jadi judulnya menyikapi musibah Yang nanti akan dipaparkan oleh Ustadz Rian Selanjutnya nanti penutup Ya mungkin sambil menunggu teman-teman yang masih di rumah Ditunggu kedatangannya ya di Majlis Talim Malmu Hajirin Untuk segera merapat Karena acara udah dimulai Kepada teman-teman ditunggu ya Mungkin Mau Langsung saja ya Acara yang pertama yaitu Pembacaan ayat suci Al-Quran Yang kedua nanti Akan diisi oleh Ustadz Rian Memawarkan tentang menyikapi musibah Yang ketiga itu penutup Yang pertama pembacaan ayat suci Al-Quran Oh ya maaf Kita buka acaranya dengan baca Bismillahirrohmanirrohim Yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran Yang akan dibacakan oleh Sandika Kepadanya Tepadol Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minash shayfanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wa kayif takfurun wa an tum tutla A'layikum ayatullahi wa fikum rasuluh Wa man ya'atacim billahi Faqad hudya ila siratin mustaqim Ya ayyuhal lazhin aamanu Attaqullaha haqqa tukatih Wa la tamutun illa wa antum muslimun Wa a'tacimu bihablillahi jamia'an Wa la tatarwaku Wa athkuru ni'amata Allahi A'layikum Ith kunntum A'daa'an Fa'allaf Bayna qulubikum Fa'allaf Bayna qulubikum Fa'asbachtum Bin i'amati Ikhwanah Wa kunntum Ala shafaa Hufratin Minan Nari Fa'an Wa Qazakum Minha Qazakum Yubayyin Allah Qazakum Yubayyin Allah Lakum A'yatihi La'allakum Tahtaduun Wa altakum Minkum Minkum Ummatun Yadda'on Ilal Al-Khayyir Yadda'on Ilal Al-Khayyir Yadda'on 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 selamat menikmati 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 musibah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau kita selamat menikmati selamat menikmati atau bukan bagaimana bagaimana menikmati menikmati orang-orang yang orang-orang yang menikmati menikmati iman dan islam dan menikmati 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 dan kata dan kata Allah barang siapa yang kukur terhadap nikmat Allah maka tunggulah ajab yang pedih dari Allah na'udzubillah mudah-mudahan kita termasuk di dalam orang-orang yang ahli syukur kita mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita salat dan salam tidak lupa kita curahkan kejunjungan kisah semua Nabiullah Nabi Besar Muhammad salallahu alaihi wassalam kepada keluarganya kepada para sahabat-sahabat beliau dan juga kepada umatnya wabil khusus kepada umatnya yang senantiasa mengikuti mencontoh meneladani Rasulullah salallahu alaihi wassalam dengan cara seperti apa? pertama dengan cara mempelajari risalahnya yaitu mempelajari islam nah mudah-mudahan kita semua yang hadir disini termasuk umatnya rasul yang senantiasa istiqomah untuk terus-menerus mempelajari islam termasuk aktivitas kita malam hari ini termasuk ke dalam aktivitas sedang mempelajari islam dan juga umatnya rasul wabil khusus umatnya rasul yang senantiasa istiqomah untuk terus-menerus mempraktekkan terus-menerus menerapkan risalah rasul tersebut menerapkan ajaran-ajaran islam tersebut dan kehidupannya sehari-hari nah mudah-mudahan kita pun semua yang hadir disini semuanya termasuk umatnya kanjong rasul yang berusaha menerapkan aturan-aturan islam tersebut ajaran-ajaran islam tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari apa yang bisa kita terapkan saat ini dan yang ketiga wabil khusus kepada umatnya rasul yang senantiasa istiqomah untuk terus-menerus mendakwahkan risalahnya yaitu mendakwahkan islam mudah-mudahan kita pun yang hadir disini semuanya termasuk umatnya kanjong rasul yang senantiasa istiqomah untuk terus-menerus mendakwahkan islam baik secara fardiyah secara individu maupun secara berjamaah kita berada dalam sebuah kutlah sebuah kelompok dakwah yang sedang mendakwahkan islam agar islam ini bisa diterapkan secara kafah di muka bumi ini amin dan kita juga berdoa kepada Allah mudah-mudahan dengan berusaha mempelajari islam melaksanakan atau mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari dan juga mendakwahkannya kita berdoa kepada Allah memohon kepada Allah mudah-mudahan di yaumil akhirkelah di padang maksyar ketika tidak ada lagi naungan tidak ada lagi pertolongan sering pertolongan Allah kita diberikan safaatnya rasul kita mendapatkan safaatnya rasul kita ditolong oleh rasul ditarik bersama rasul dimasukkan ke dalam surganya bersama beliau rasul bersama para sahabatnya dan juga bersama orang-orang yang soleh dan juga mudah-mudahan kebersamaan kita disini di dunia ini mudah-mudahan kita berlanjut sampai di akhirat kita pun bersama-sama di dalam sur surganya amin amin baik malam hari ini kita akan membahas tema menyikapi musibah karena kenapa? karena musibah atau ujian itu senantiasa ada dalam kehidupan kita sehari-hari betul ya? saya kira semua manusia yang hidup di dunia ini termasuk kita yang hadir di tempat ini pasti pernah merasakan apa yang namanya musibah betul nggak? karena orang yang tidak pernah kena musibah tidak pernah punya cobaan itu bukan manusia namanya gitu ya? bukan manusia jadi kalau nggak kena musibah nggak punya cobaan jangan jadi manusia gitu ya? jadi apa? jadi setan aja? atau jadi apa? jadi yang namanya manusia kita pasti kena musibah nah kita malam hari ini mudah-mudahan kita kaji tuntas bagaimana cara menyikapi musibah agar apa? agar musibah yang menderah kita yang terjadi pada diri kita tidak menjadikan diri kita itu menjadi manusia yang lemah tidak menjadikan diri kita itu manusia yang justru ingkar terhadap Allah justru manusia yang lalai bagaimana dengan busibah yang ada justru semakin meningkatkan mengokohkan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya ini pada kenal ya? kenal apa tidak? nah kita melihat fakta yang ada di sekitar kita fakta yang ada di sekitar kita atau kita lihat gitu ya? bahwa kadang ada orang yang hijrah ke jalan Islam ada yang tadinya itu jauh dari Islam kehidupannya gitu ya? dia kehidupannya itu sangat jauh dari nilai-nilai Islam kemudian kenal Islam dan hijrah kepada Islam ini salah satu soalnya adalah Ustadz Almarhum Harimukti gitu ya beliau kan dulunya penyanyi penyanyi ya kita tahu bagaimana dunia artis seperti apa gitu ya kemudian kenal Islam dan hijrah meninggalkan dunia keartisannya dan menjadi seorang da'i pendakwah gitu nah kemudian beliau itu setelah hijrah bukannya tidak ada musibah bukannya tidak ada cobaan cobaan hidupnya itu sangat luar biasa nah kalau kita melihat bagaimana kisah beliau almarhum itu ujiannya sangat berat itu sama ujian dunia harta beliau itu hijrah ujian musibah itu sebenarnya beliau tetapi beliau itu tetap sabar dan istiqamah di jalan syariah kita melihat beliau itu tetap semangat tetap istiqamah di jalan da'wah ini bahkan sampai ajal menjemput beliau beliau berada dalam ketaatan beliau tetap dalam barisan da'wah sehingga insyaallah beliau termasuk orang yang meninggal khusnul khatimah seperti itu ada dan bukan hanya ini ini hanya salah satu contoh saja mungkin kita pun bisa melihat di sekitar kita teman-teman kita ada teman kita yang dulunya hidupnya jauh dari Islam gitu ya kemudian hijrah dia menjadi berada di dalam barisan da'wah dan dia tetap terus istiqamah di dalam hidupnya dalam da'wah ini sampai ajal menjemputnya ada ya di sekitar kita juga ada seperti itu yang tadinya jauh dari Islam hijrah pada Islam kemudian tetap istiqamah sampai ajal menjemputnya yang hidup dalam apa namanya meninggalnya khusnul khatimah nah kemudian ada fakta yang kedua nah seperti ini ada artis gitu ini hanya salah satu contoh saja salah satu contoh mudah-mudah beliau pun nanti ini lagi ini salah satu contoh saja ada artis yang tadinya juga joget wah jogetnya luar biasa yang biasa kalau kita lihat dari sisi mata syariat ya gak saki gitu ya joget-joget penontonnya campur bawah laki-laki perempuan nah kemudian hijrah ada ya seperti itu ya artis yang tadinya jauh dari Islam kemudian hijrah mengenal Islam hijrah baik nah ternyata selama masa hijrahnya itu karena ini namanya manusia pasti ada cobaan cobaan musibah menerpa dirinya dan ada sebagian tadi yang kuat menerima musibah tersebut sabar sampai akhirnya sampai ajal menjemput tetap istiqamah di jalan dakwah istiqamah di jalan hijrahnya tapi ada juga contoh kasus yang hijrah gitu ya kemudian ditempat berbagai musibah gak kuat gak sabar akhirnya apa balik lagi kepada kemaksiatan joget-joget lagi ada yang seperti itu ya artis ada yang seperti itu udah apa namanya tadinya jauh dari Islam joget-joget terus sampai malam gitu joget terus acara di tv juga juga jogetnya terkenal gitu ya nah kemudian kenal Islam hijrah banyak musibah menerpa dirinya banyak ujian cobaan gak kuat gak sabar akhirnya balik lagi ini hanya salah satu saja tapi banyak juga arti yang seperti itu kan banyak ya hijrah akhirnya artis perempuan tadinya jauh dari Islam kemudian hijrah kemudian mengenak menutup auratnya mengenakan hijab kemudian banyak musibah banyak cobaan balik lagi ke awalnya setewal awal lagi gitu ya ada yang seperti itu nah tapi kita mudah-mudahan mereka tobat lagi ketika meninggal itu khusus khusus timah tapi ada juga kadang kasus yang ketika beliau hijrah kemudian kena musibah kemudian balik lagi ke setelan awal maksiat lagi ajal menjemputnya dalam kondisi sedang maksiat kondisi yang sudah futur yang tidak lagi hijrah yang tidak lagi dalam kondisi yang benar sehingga matinya mati su'ul khatimah na'udzubillah nah mudah-mudahan dua contoh kasus ini mengingatkan kita menjadikan kita gitu ya jangan sampai kita yang dulunya jauh dari Islam gitu ya kemudian Alhamdulillah kita mendapatkan hidayah kita masuk ke dalam barisan dakwah berkenalan dengan berinteraksi dengan jemaah dakwah kita masuk ke dalamnya masuk ke dalam kelompok tersebut kita mengkaji Islam terus menerus insyaallah kita itu hijrah dan kebaikan tapi karena yang namanya manusia itu musibah datang silih berganti ujian datang silih berganti kita tidak kuat gitu ya akhirnya kita putur keluar dari barisan dakwah kita kembali lagi ke setelah awal kita tidak belajar lagi tidak kita tidak ngaji lagi kita kembali maksiat lagi dan saat itu ajal menjemput kita mudah-mudahan kita tidak seperti itu ya na'udzubillah mudah-mudahan setelah kita hijrah kita taubat kita gabung dalam barisan dakwah ini kita berdoa mudah-mudahan diberikan keistikomahan seperti kasus yang pertama Ustaz Almarhum Ustaz Hari Bukti gitu ya seperti itu nah kalau kita mau memilih milih kasus pertama atau yang kasus kedua istikomah atau justru putur istikomah kita mudah-mudahan semua yang hadir disini berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita termasuk yang istikomah di dalam kehijrahan kita istikomah dalam jalan dakwah ini kita ini sampai ajal menjemput kita gitu ya kita kuat kita sabar menghadapi berbagai musibah yang nanti akan menerah kita ya karena musibah ini suatu kenisayaan pasti ada gitu ya dalam hidup kita nah sekarang yang jadi pertanyaan kenapa kenapa mereka bisa berbeda sikap pilihan hidup seperti ini jadi kenapa dua contoh kasus tadi gitu ya contoh kasus A yang istikomah kedua yang hijah dan kemudian putur gitu ya kembali ke maksiat lagi itu kenapa pilihannya bisa berbeda A dan B kasus A dan B itu bisa berbeda gitu nah karena ternyata penyebabnya ini apa ini kacamata penyebabnya adalah persepsi atau kacamata atau pandangan yang keliru dalam memandang musibah karena bisa jadi dua orang ini kasus A dan B ini si A dan si B ini memandang musibah itu berbeda pandangannya menurut si A musibah itu apa menurut si B apa tadi karena dia istiqomah memandang musibah itu adalah cobaan hidup memandang musibah itu adalah ujian dari Allah untuk meningkatkan derajatnya sehingga dia tetap bersabar ada yang tadi musibah itu sebagai apa sebagai beban hidup sehingga ketika ditimpa musibah dia nggak sabar karena merasa bersedih dan akhirnya kembali kepada kemaksiatan berarti pandangan hidup inilah yang sebenarnya yang bisa membedakan nanti sikap kita jalan keluar kita ketika kita menghadapi sebuah musibah ya jadi pertanyaannya ini apakah teman-teman semua pernah merasakan musibah ujian hidup yang begitu sulit pernah berada di titik terendah pernah jadi titik terendah itu kan bukan berarti oh nanti pasti di atli ya karena kehidupan itu kan bagikan roda ya kehidupan itu bagikan roda terus berputar kadang di atas kadang di bawah kadang sulit kadang senang apa namanya kadang sulit kadang senang kadang sempit kadang luas kehidupan itu seperti itu tapi harus diingat bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi tidak ada manusia di dunia itu yang sedih terus hidupnya itu enggak ada pasti ada batas tak kita itu kesedihan berakhir berganti dengan kebahagiaan tidak ada di dunia itu yang bahagia terus gitu ya tidak ada pasti ada saatnya itu ujian pun seperti itu tidak ada di dunia itu ujian terus gitu anak sekolah langsung masuk ujian terus ada enggak enggak ada tapi ujian itu pasti ada untuk kenaikan kelas ya di sekolah itu ada ujian ya kehidupan itu seperti itu enggak mungkin ujian terus musibah terus enggak mungkin musibah itu ada kadang-kadang gitu ya dan itu juga ada batasnya nah terus apa itu musibah coba musibah itu apa saya pengen tahu satu saja jawaban dari hadirin di sini musibah itu apa apa yang maksudnya musibah biasanya kalau kita ngomong musibah itu yang seperti apa sih sang rahmat coba contohnya apa musibah itu contohnya apakah musibah itu menurut pandangan kita ya kacamata kita apakah musibah itu terkait hal-hal yang enak-enak atau yang enggak ngenakin yang jelek-jelek biasa menurut pandangan kita manusia yang enggak enak ya berarti musibah itu menurut pandangan kita nih yang namanya musibah itu segera sesuatu yang menimpa kita yang si menurut kita itu enggak baik buat kita enggak enggak ngenakin kita dibenci kita pernah ya coba mas jain pernah enggak contohnya apa salah satu contoh aja yang merasakan musibah seperti apa yang menimpa mas jain sendal putus sama seperti Umar bin Khotob beliau gitu ya sendalnya putus musibahnya kayaknya musibahnya ringan banget ya ada yang lebih berat dari sendal putus terus disini musibahnya Kang Rahmat sakit sakit yang keras sakit ini lama sembuhnya gitu ya atau ada lagi tertipu tertipu jutaan rupiah tertipu harta itu betul musibah juga ngenakin juga bener gitu ya atau apalagi ada lagi yang wah kehilangan uang apalagi orang tua meninggal istri meninggal itu sih musibah gitu ya itu enggak ngenakin musibah itu ujian yang menimpa kita ya itu Nah Umar bin Khotob pun sendalnya putus gitu itu musibah bagi beliau next nah sebenarnya musibah itu termasuk ke dalam kodo Allah subhanahu wa ta'ala nah teman-teman yang sudah ngaji kitab di Zomul Islam di bab kodo-kodar sudah dibahas ya apa itu kodo Allah nah musibah itu termasuk ke dalam salah satu kodo Allah nah yang namanya kodo-kodar kodo Allah itu kan berarti wilayahnya di wilayah itu seolah Allah Allah itu memaksa gitu ya kejadian itu menimpa kita dipaksa oleh Allah enggak ada peran kita sama sekali gitu ya itu dari Allah mutlak Allah itu gitu ya sehingga ketika itu dari Allah mutlak memaksa kepada kita berarti itu tidak ada hisap tidak ada perhitungan kenapa kamu tadi sendalnya putus kenapa istrinya meninggal duluan kenapa bannya bocor kenapa kamu ditipu Allah tidak akan menghisap itu karena itu tanda kutip dipaksa oleh Allah menipa kita berarti apa berarti kalau Allah memaksakan itu kepada kita itu adalah rencana Allah yang terbaik untuk kita pokoknya intinya kalau itu di luar kekuasaan kita itu menipa kita itu rencana Allah gitu ya dan tentunya Allah itu tidak mungkin memberikan sesuatu yang buruk buat umatnya kita misalnya ditinggal oleh istri kita menurut pandangan kita sebagai manusia misalnya ditinggal meninggal duluan istri kita itu kan sesuatu hal yang buruk gitu ya tetapi sebenarnya itu bukan menurut Allah kalau itu di luar kekuasaan kita kecuali istri kita itu dibunuh oleh kita itu beda hal karena meninggalnya kan dibunuh kayak kita yang ini ada peran kitanya kan gitu tapi kalau di luar kekuasaan kita itu dari Allah itu rencana terbaik yang Allah berikan untuk kita walaupun kita pada saat itu kita tidak mengetahui apa rencana Allah itu karena kadang rencana Allah itu tahu baiknya itu kita ketahuan nanti beberapa saat kemudian atau bisa beberapa tahun kemudian oh ternyata seperti ini contoh kasus begini ketika ada dua orang misalnya sedang yang terlibat bisnis contoh misalnya disini biar gampang saya disini misalnya Sarehan Sarehan itu ada janjian bisnis dengan temennya di Bali di Bali loh jauh gitu ya kalau biasanya pesawat itu ya kalau jam 8 ketinggalan udah ketinggal ya bisa ini kan gitu ya nah ternyata mas Sarehan itu dari malam udah siap-siap wah segala yang perlukan untuk berangkatan ke Bali itu udah disiapkan pagi-pagi sholat segala macam udah siap berangkat ternyata di jalan itu macet kalau macet itu nggak bisa terbang kan gitu ya tautomatis nunggu antrian sampai lancar lagi kan gitu ya nah macet itu menurut pandangan mas Sarehan itu mustiap atau bukan mustiap aduh bisa-bisa saya gagal berangkat jam 8 bisa-bisa akan bisnis itu gagal bisa-bisa berantakan nih gitu ya bisnis saya bisa berantak seperti itu kan gitu ya akhirnya memang sampai ke bandara jam 8.15 udah lewat-lewat gitu ya akhirnya memang udah ketinggalan pesawatnya nah dalam kondisi seperti itu bisa jadi sebagai manusia manusia kan pasti kecewa ya Allah ini musibah buat saya saya udah ketinggalan peluang bisnis yang luar biasa pada saat orang untuk investasi apa gitu ya pada saat itu itu adalah keburukan buat kita tapi sebenernya kalau itu di luar kekuasaan kita itu rencana Allah walau pada saat itu kita tidak tahu apa tapi nanti suatu saat nanti Allah akan membukakan oh ternyata ini baiknya oh ternyata seperti itu saya juga merasakan seperti itu kan dulu pernah saya gagal kuliah rencana gitu ya dulu saya pengen kuliah di tempat kalau secara ini sebenarnya seharusnya lulus gitu ya karena Alhamdulillah saya itu diberi karunia Allah Allah di sekolah Allah dari kelas 1 SD dari SD sampai SLT itu ranking 1 terus kalau ditawarin kuliah mau kemana pun saja bisa tapi saya tetep kuliah pengen di sana gitu ya pengen karena ada ikatan bisnis gitu eh ikatan dinas di sana itu nah ternyata walaupun perasaan itu mengerjain soal itu gampang gitu ya saya ikut try out segala macam itu lulus terus gitu ya di kabupaten itu kalau ke-2 ke-3 gitu ya di hasil try outnya itu hasilnya itu sehingga optimis pasti lulus terima kasih 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 tapi kita-kita tiba-tiba di PHK oleh perusahaan padahal kita, mulut kita gak punya kesalahan apa-apa berarti kan itu dari Allah, rencana Allah jadi kita harus benar-benar memahami peristiwa apakah itu adalah campur tangan kita karena sebab kita, apa itu kode Allah kalau memang itu di luar kekuasaan kita, tidak ada peran kita sama sekali kita harus yakin itu rencana Allah, itu yang terbaik buat kita walaupun pada saat itu kita, dalam pandangan kita sebagai manusia, itu adalah keburukan buat kita, itu sangat gak ngenakin buat kita itu sesuatu yang ya tidak baik untuk kita pada saat itu gitu ya, tapi percayalah suatu saat kelah kita akan meyakini, itu adalah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita, nah kita harus pahami ini ini rumus awal, kita harus pahami ini agar ketika terkena musibah itu kita tidak sampai depresi, gitu ya kita tidak sampai justru maksiat kepada Allah kita ber suuzun kepada Allah karena ini, suuzun kepada Allah itu harap hati-hati, karena apa? karena Allah itu berdasarkan perasangkaan hambanya kalau kita berperasangka buruk pada Allah ya seperti itu akan waduh Allah jolim terhadap saya ya Allah akan jolim pada kita karena kita sudah menyangka Allah jolim kepada kita oh Allah itu gak baik Allah gak adil nanti Allah gak adil kalau segala macam ini jangan sampai kita itu berperasangka buruk kepada Allah karena Allah itu seperti perasangkaan hambanya baik-baik saja perasangkaan kita kepada Allah itu karena memang seperti itu apa yang Allah berikan kepada kita itu di luar kekuasaan kita itu adalah yang terbaik yang Allah berikan untuk kita dan ujian adalah keniscayaan iman ujian itu pasti ada pada setiap manusia itu juga harus kunci yang harus kita pahami ya bahwa setiap manusia itu punya yang namanya dan kadar ujian itu tergantung keimanannya ya kadar ujian itu tergantung keimanannya ini di dalam surat al-Baqarah ayat 155 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan sungguh aku akan berikan cobaan jadi kata Allah Allah itu akan memberikan cobaan kepada kita contohnya apa cobaan itu Allah mencontohkan dalam surat al-Baqarah itu salah satu cobaan itu dengan sedikit ketakutan kita punya perasaan takut-takut apa takut kekurangan takut gain segala macam pasti ada seperti itu ya Allah juga memberikan cobaan berupa apa kekurangan harta wah kita sulit keadaan sulit disini ada gak yang pernah di uji dengan kekurangan harta ada ya wah buat makan aja susah buat bayaran bayaran aja susah gitu ya kadang kita di uji dengan seperti itu atau apa dengan jiwa jiwa kita tadi ada apa namanya saudara kita yang meninggal keluarga kita yang meninggal orang tua kita meninggal anak kita meninggal itu juga ujian dari Allah dan juga buah-buahan buah-buahan itu maksudnya mata pencarian kita pertenakan kita gitu ya makanan kita gitu ya kekurangan itu nah Allah akan ini kan kabarnya Allah Allah itu akan menguji kita dengan contoh cobaan-cobahan seperti itu gitu ya dan ujian itu tadi katakan adalah sebagai keniscayaan keimanan kita Syekh Abdul Rahman Asyad Asyadi Ar-Rahimukullah dalam tafsirnya menyatakan Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan bahwa dia pasti akan menguji para hambanya ada kata pasti pasti itu berarti kan ya semua akan mengalami gitu ya pasti jazam pasti itu kan semua pasti mengalami jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan bahwa dia pasti akan menguji dia atau Allah Allah akan menguji para hambanya jadi ujian itu akan menipah seluruh manusia tanpa kecuali termasuk kita kita semua akan diuji gitu ya dengan bencana-bencana agar menjadi jelas siapa diantara hamba itu yang sejati dan pendusta yang sabar dan berkeluh kesah ini adalah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala atas para hambanya jadi ujian itu sebagai apa untuk memperlihatkan mana yang benar mana yang salah mana yang istiqomah mana yang tidak gitu ya mana yang sabar mana yang berkeluh kesah kalau sekolah itu ujian itu mana yang bagus mana yang tidak mana yang layak lulus mana yang tidak kan seperti itu ya mana yang benar-benar belajar mana yang tidak kalau sekolah kan begitu kan itu dan manusia juga ketika diuji itu Allah akan pelihatan mana yang sabar mana yang tidak nanti kalau lulus kita sabar Kita akan naik derajat kita Karena ketika diuji itu Kita harus senang gitu ya Dan berusaha terus sabar Kalau bisa lepas dari itu, keluar dari ujian tersebut Insya Allah derajat kita akan naik Gitu ya Jadi harus sabar saja Karena ujian itu gak terus menerus Ya harus kita pahami bahwa Ujian itu pasti ada batasnya Ada jangka waktunya Di dunia itu tidak ada yang abadi Sengsara terus, diuji terus, tidak Pasti ada Ada jedaannya, ada akhirnya Dan disitu ketika akhir itu Kita bisa lulus, bisa tidak Ketika tidak lulus, ya berarti kita Orang yang merugi Gitu ya Orang yang merugi karena musibah Udah dapat musibah, kitanya malah Nambah sengsara Dengan sakit hati kita, dengan kecewa kita Segala macam, dan itu tidak akan Mengurangi musibah itu gitu ya Iya gak? Ketika kita kecelakaan Jadi ada Kisah begini Saya pernah membaca kisah Judulnya itu sebenarnya Jangan biarkan lampu merah itu tetap menyala Maksudnya itu ya Ya kisahnya sebenarnya sederhana Ada Kita kadang Kalau di Di sini gak ada lampu merah ya Di ini Di Serang gitu ya Kota Serang Kalau di Serang ada lampu merah itu Deket-deketan banget ya Bener gak? Nah kadang kalau kita lagi buru-buru Kalau terkena lampu merah itu kan suka kesam Bener gak? Buru-buru Lampu merah Otomatis kan berhenti dulu Itu kan menyita waktu Baru kalau di Serang itu Baru berapa ini Udah lampu merah lagi gitu ya Kesel kan gitu ya Nah Ketika Kesel itu Kesel itu kan Namanya kesel itu seneng gak Kalau hati kita kesel Itu Suasanya Mengenakan atau menjengkelkan Kalau kesel itu Jengkel Hati itu kan Kayak kalau itu Aduh kalau kesel itu kan Hati itu bener-bener Gimana ya? Gak enak lah Kalau kita lagi kesel itu ya Bener gak? Nah kadang Ada sebagian orang itu Ketika Sudah jalan pun Udah lampu merah Udah ganti hijau Jalan Tapi Rasa kesel tetap ada Masih ngomel terus Oh lampu Gara-gara itu Segala masa Jadi masih menggerutus aja Terhadap lampu merah Sehingga apa? Seharusnya kekesalan itu Hati gak seneng itu Pas lampu merah saja Lampu nyala saja Setelah hijau itu udah Plong seharusnya gitu Ujian selesai Tapi kadang Ujian selesai Tapi tetap aja Hati ini Paham gak maksudnya? Jadi maksudnya Kita itu bolehlah Ketika kita sedang terkena Sesuatu yang tidak mengenakan Ada perasaan Kesel jengkel Kecewa boleh Tapi pada saat itu saja Pada saat itu saja Maksudnya Itu kan Suasana hati itu kan Termasuk Kodar dari Allah Itu termasuk Naluriah Suasana hati itu Naluriah ya Kalau kita ada orang Mengejek kita Kita pasti kesel Ada perasaan kesel Ada perasaan benci Ada perasaan gas Nah perasaan-perasaan itu Dari Allah Itu kodar dari Allah Itu tidak akan dihisap Gitu ya Nah Ketika ada lampu merah Sedalam macam Kita terlihat buru-buru Kita kesel itu wajar Pada saat itu Tapi jangan biarkan Rasa kosnya itu Terus menerus Ketika lampu merah Sudah Nyala jadi Hijau Sudah hijau Susahnya bertambah lagi Padahal ujian sudah selesai Tapi susah terus Masih susahnya masih ada Begitu ya Teman-teman Misalnya kalau di rumah nih Ada anak kita Mecahin gelas Gelas tumpah Berantakan Ya Kesel gak Kesel Tapi kadang Sudah kesel Sudah pecah gitu ya Kan Sudah dibersihin Keselnya masih ada aja Kadang-kadang ada seperti itu Anaknya di rumah Sudah Itu bukan menyelesaikan Menambah masalah lagi Menambah kesusah lagi Menambah ujian lagi Anak kita di rumah Bukannya selesai masalahnya Tapi Kesusahnya tambah lagi Nah Kita harus belajar Seperti itu Ya Ketika ujian Sudah selesai Ya udah Gitu ya Paham gak Karena Ujian itu Tidak akan bisa Kembali ini lagi Maksudnya Tidak akan menghentikan Ujian itu Tidak akan menghentikan Musibah itu Contoh misalnya Ketika Ditinggal istri kita Istri kita meninggal duluan Itu kan Musibah dari Allah Untuk kita kan gitu Ujian dari Allah Nah Apakah dengan Setelah meninggal Itu tetap kesel Tetap segala macam Apa namanya Menyalahkan takdir Atau mau tidak Ini seperti itulah Apakah itu akan Menyebabkan istri kita Hidup kembali Tidak Sehingga apa Seharusnya Kita Kalau udah terjadi Ya udah Kita tinggal Melatap ke depan Ketipu orang Apakah kita Dalam kesalahan Segala macam itu Uangnya balik lagi Tidak Sudah kita Percaya saja Kepada Allah Bahwa itu adalah Dari Allah Insya Allah Suatu saat akan dibuka Karena Allah hikmah Di balik itu Asalkan ya Yakin Keimanan kita Itu itu Nah semakin Kuat iman kita Semakin di uji Jadi kalau iman kita Kuat itu akan di uji Makanya setiap tadi Orang yang hijrah itu Pasti ujian itu Pasti ada Untuk menguji Keseriusan Keistikomahan Hijrahnya Tadi kasus A Yang pertama Alhamdulillah Kita melihat Bagaimana Usaha hari mukti itu Luar biasa Dengan berbagai cobaan Setelah hijrah itu Sampai dipanggil Ajalnya tiba Beliau tetap Istiqomah di jalan dakwah Seperti itu kan Dia tetap istiqomah Ujian itu bisa terlewati Tapi ada tadi Kasus B Walaupun belum Sampai menurutnya Mudah-mudahan kita Berdoa Kasus B ini Obat lagi kan gitu ya Hijrah lagi gitu ya Di tengah Hijrahnya Beliau terkena musibah Tapi tidak kuat Balik lagi Maksiat Nah jangan sampai Ketika ajal tiba itu Sedang Maksiat juga Masih Maksiat juga Na'udzubillah gitu ya Nah Intinya setiap orang yang berhijrah Orang yang beriman itu Pasti ada ujiannya Dan semakin tinggi Semakin tinggi juga Ujiannya Seorang akan diuji Sesuai dengan kadar agamanya Apabila ia kuat dalam agamanya Maka ujian akan semakin ditambah Apabila agamanya tidak kuat Maka ujian akan diringankan darinya Jadi Semakin tinggi keimanannya Ujiannya juga semakin berat lagi Gitu ya Semakin rendah keimanannya Ya ujiannya Kadarnya rendah lagi Ya kalau kita lihat anak sekolah Anak sekolah SD Kelas 1 Ujiannya itu apakah Soal matematikanya 100 kali 20 Apa 1 tambah 1 Ya ujian-ujian matematikanya 1 tambah 1 Apa 100 kali 20 1 tambah 1 Nah ujian 1 tambah 1 Kalau menurut anak kelas 6 Itu berat atau gampang? Gampang banget Menurut kelas 6 Benar gak? Tapi kalau kata anak kelas 1 1 tambah 1 Berat atau ya? Berat Belum tahu berapa Gitu gak ngerti Belum diajarin Ya anak TK juga ngerti Seperti itu Ya Jadi ujian itu Seperti itu Sesuai dengan Kadar ininya Kadar kelasnya Kadar keimanannya Jadi jangan sampai Berpandangan gini Kata Mas Ismail Aduh Kalau gitu saya Gak mau kuat-kuat Imannya lah Bukan lemah aja Biar ujiannya ringan Salah Padahal seperti itu Karena kenapa? Ujian yang berat Bagi yang imannya Apa namanya? Imannya kuat Yang berat itu terasa ringan Tadi Ketika anak kelas 6 Dikasih soal 20 tambah 70 Gampang atau enggak? Gampang Karena emang kadar kelas 6 Esok itu gampang Kalau anak kelas 1 20 tambah 70 Itu berat banget Orang yang imannya Lemah Tadi gitu ya Ketika mendapatkan Ujian Tadi di misalnya Hartanya di Ambil ditipu Dia ujian yang berat banget Bisa sampai depresi Orang yang lemah Seperti itu Yang ngerti tentang Kadar rizki segala macam Pasti Wah stres Ketika bisa ditipu uangnya Tapi bagi orang yang Beriman Keiman yang kuat Itu itu Kecil Ujian seperti itu Kehilangan harta Bener enggak? Enggak Maksudnya paham Yang saya ini kan ya Jadi Ujiannya terdantung Kadar keimanan Jadi jangan takut Ketika keimanan kita kuat Ujiannya besar Kita enggak Jangan takut Insya Allah Kalau keimannya kuat Walaupun ujiannya berat itu Kita akan ini Terasa ringan Karena sesuai dengan Kelasnya Sesuai dengan Kadar keimanan kita Biasanya Kalau orang yang keimanan kuat itu Menurut pandangan orang yang Lemah gitu ya Berat banget tuh ujiannya Orang berat banget Padahal orang yang menjalannya Ya biasa saja Ya biasa saja Tadi misalnya Seperti kalau ditipu Bilyaran Rupiah gitu ya Orang yang Kok Kayaknya orangnya Kalau menurut orang yang Lemah itu Kalau keimanan itu Berat banget Kok dia enggak stress Kok dia biasa saja gitu ya Berarti kan Kadar keimannya udah Wah Nah next Nah bagaimana Menyikapi musibah Sehingga kita bisa Istiqamah di jalan Sariah Jadi intinya ini Bagi kita semua Bagaimana Kita itu Menyikapi musibah Yang menimpa kita Cobaan Ujian hidup Yang menimpa kita Agar kita itu Ketika ujian datang Kita tetap Istiqamah di jalan Da'wah ini Di jalan Sariah ini Pengen seperti itu ya Apakah kita juga Ada rencana putur Saya mau mundur Di da'wah Enggak mau Saya pengen maksiat saja Ada enggak Ada enggak Yang bersyukur Kita sekarang Dipertemukan Allah Dengan jemaah da'wah ini Bersyukur Tentunya bersyukur Dan kita mudah-mudahan Kita istiqamah Nah tentunya kan Dalam perjalanan nanti Pasti ada musibah Yang menimpa kita Tuh enggak Pasti ada musibah Pasti ada ujian Yang akan menimpa kita Nah pertanyaannya Bagaimana Menyikapi ini Menyikapi ujian Hidup kita ini Menyikap musibah ini Kita tetap istiqamah Bisa tetap istiqamah Dalam da'wah ini Sampai ajal menjemput kita Kita mendapatkan gelar Sebagai suhada Kita mendapatkan gelar Sebagai Apa namanya Almarhum Seorang Pengemban da'wah Almarhum seorang Intinya Apa Titel itu baik Di mata manusia Dan di mata Allah Gitu ya Atau Kita justru Meninggalnya dalam kondisi Tadi maksiat gitu ya Sudah dalam tindakan Tidak ada yang Mendoakan kita Tidak ada teman-teman Yang dalam ini juga Gitu ya Karena kita sudah putur Sudah keluar dari Dari apa Barisan da'wah ini Kita kembali lagi Kesejahteraan awal Kita maksiat Kita tidak pernah Pedulikan hal-hal haram lagi Pergaulan kita Sudah tidak terjaga lagi Karena tidak mau Terikat dengan da'wah Dan justru pada saat itu Dan justru pada saat itu Ajal menimpa kita Nah tentunya kita ingin yang Istiqomah itu ya Apapun musibah yang menimpa kita Tidak menyebabkan kita itu Putur Kita menyebabkan kita itu Justru kembali lagi Nah menyikapi musibah itu Ada Tiga Tiga cara kita menyikapi musibah Agar kita itu tetap istiqomah Pertama adalah Sabar Karena ada pahala Jadi kalau ada musibah itu Ketuhan sabar Karena kenapa? Karena dibalik musibah itu Ada pahala InsyaAllah Kalau kita sabar Menghadapi musibah Musibah itu ada pahala Yang besar buat kita Yang kedua adalah syukur Walaupun kita Tertimpa musibah Kita harus tetap bersyukur Karena apa? Karena dicinta Kita akan dicintai Allah-Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga Diangkat rajat Dan dihapus dosa kita Jadi kalau kita kena musibah itu Itu tanda bahwa kita itu Sedang dicintai Allah-Allah Kalau kita tidak pernah Kena musibah Kalau kita tidak pernah Di uji oleh Allah Kita itu tidak dicinta tandanya Nah kalau kita mendapatkan ujian Mendapatkan musibah itu adalah Tanda cinta Allah kepada kita Di balik itu Nanti kalau kita lulus Kita akan diangkat Derajat kita Kalau sabar Mampu melewati ujian itu Kita akan diangkat Derajat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga tentunya Akan dihapus dosa kita Jadi Kalau kita kena musibah itu Kita sabar Dosa-dosa kita yang Terlakukan itu Akan terhapuskan Oleh kesabaran kita Menghadapi musibah itu Yang ketiga adalah Introspeksi Diri Karena Perbuatan dosa Jadi harus introspeksi Kalau musibah itu jangan-jangan Memang salah satunya Karena dosa kita Jangan-jangan Karena kita banyak dosa Nah itu kuncinya Jadi Kalau kita Terkena musibah itu Kuncinya ada tiga Pertama apa? Sabar Karena mendapatkan Pak Pahala Kedua Kedua Syukur Karena Kita itu dicintai oleh Allah Kita akan diangkat Derajat oleh Allah Dan juga akan dihapuskan Dosa ketiga Yang ketiga adalah Isti Instropeksi Diri Bukan isti Koma Ini Rumusnya ini Dua S I S S I Kalau kita kena musibah itu Ingatnya S S I Sabar Syukur Introspeksi Diri Sabar Syukur Introspeksi Diri Ingat ini tau-betul ya Kalau kita kena musibah Kalau sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Next Nah kita bahas satu persatu Masih panjang waktunya ya Sabar Karena ada Pahala Kalau kita musibah Menerpak kita Kunci yang pertama adalah Sabar Karena Di balik itu semua Ada pahala yang besar Untuk kita Terapkan ini ya Ya Bisa gak diterapkan dalam Nanti kalau kita kena musibah Pertama Sabar Di balik musibah ini Ada pahala yang besar Untuk kita Sabar Keteguhan Menerah berbagai kesulitan Sabar itu Apa yang maksud sabar Sabar itu keteguhan Menghadapi berbagai Kesulitan Jadi kalau kita teguh Tetap ini Menerah berbagai kesulitan Itu namanya sabar Kalau Menggerutu terus Apa namanya Mengeluh terus Berkeluh kesat terus Itu namanya bukan sabar Sabar itu teguh Pokoknya Saya yakin Yang namanya musibah itu Tidak akan selamanya Pasti ada waktunya Berhenti Ujian itu pasti ada Jangka waktunya Dan saya akan Sabar menghadapi ini semua Saya akan tetap Dalam ketahatan ini Sabar adalah Perintah Allah yang harus diupaya Karena emang sabar itu Adalah Perintah Kalau perintah Perintah kan Wajib Kalau kita kena musibah Wajib sabar Kalau gak sabar Dapat dosa Karena kenapa musibah ini Kita mau sabar Mau gak sabar Musibah akan tetap ada Bener gak Musibah ya Gak akan berubah Gitu ya Musabarnya tetap seperti itu Misalnya Kita Kegencet pintu Kita mau sabar Itu ya tetap sakit Gitu ya Bener gak Kita mau mengeluh Menggerutu juga akan tetap Sakit Gitu ya Nah kalau kita sabar Gitu Gak berkeluh kesat Kita mendapatkan pahala Kalau kita menggerutu Kita mendapatkan dosa Padahal sakitnya tetap Sama-sama sakit Gitu ya Jadi dalam surat Al-Imran Ayat 200 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman A'udzubillahimna Suwatinazim Ya ayuhallazina Amanusbiru Wasobiru Hai orang-orang yang beriman Bersabarlah kamu Dan kuatkanlah Sabaranmu Jadi sabar itu Sebenarnya hukumnya Wajib Kalau kita terkena musibah itu Wajib sabar Hukum sara ini ya Hukumnya wajib berarti Kalau kita gak sabar Ketika terkena musibah Kita berdo Berdosa Yang harus diterapkan Oh berarti harus sabar Karena wajib Sabar itu adalah Wajib ketika kita sabar Kita berpahala Ketika kita tidak sabar Kalau kusuh atau segala macam Kita mendapatkan Dosa Sehingga kalau kena musibah itu Sabar saja Sabar Insya Allah Di balik itu ada Pahala buat kita Dan juga Ada kabar gembira Untuk orang yang sabar Allah mengambarkannya Dalam surat Az-Zumar Ayat 10 Sesungguhnya hanya Orang-orang yang bersabarlah Yang dicukup Pahala mereka Tanpa batas Jadi kalau orang yang sabar itu Pahal yang terbiasa Busar banget Pahalanya orang yang sabar itu Karena kenapa? Gak mudah Orang untuk sabar itu Benar gak? Kena musibah Terkena sesuatu Yang tidak mengenakan kita Segala sesuatu Yang menurut kita itu buruk Tapi kita sabar saja Itu kan gak mudah Dan sabar pun Bukan Apa? Bukan Sikap yang datang dengan sendirinya Tiba-tiba kita sabar Enggak Sabar itu adalah Perlu latihan Sabar itu adalah Sikap bentukan Ketika kita terus Pandangan hidup kita Yang benar Ya Jadi kalau Sabar itu bukan Datang dengan sendiri Tiba-tiba Sabar Tenang Enggak Sabar itu adalah Bentukan dalam diri kita Kalau kita tidak membentuknya Sabar itu tidak akan terbentuk Dalam diri kita Paham ya? Jadi sabar itu harus dilatih Gak mudah Makanya pahalanya besar Jadi kadang kita kan Di dalam diri kita itu kan Berbenturan dengan setan Setan ngomong kita Aduh segala macam Ayo ngeluh segala macam Satu sisi kita kan pengen Kita harus mengenai ini Sabar itu ya Bentukan kita Kalau kita mau Bisa mengalahkan setan itu Kita akan Insya Allah sabar itu Adalah diri kita Jadi kita harus nanti Sabar saja Nah keutamaan sabar Al-Awzai Mengatakan Pahala bagi orang yang bersabar Tidak bisa ditakar Dan ditimbang Sangat besar Pahala orang yang bersabar Ketika terkena musibah Ketika diuji itu Pahalanya sangat besar Tidak bisa ditakar Tidak bisa ditimbang Mereka benar-benar Akan mendapatkan Ketinggian gereja Dan juga Salah seorang ulama As-sudi Mengatakan Balasan orang yang bersabar Adalah surga Jadi kalau kita mampu bersabar Ketika dapat musibah Itu pahalanya besar Dan Insya Allah mendapatkan Surga Kok besar banget pahalanya Ya gak mudah Orang sabar itu gak mudah Dan gak bisa Gak semua orang itu Bisa sabar Kan gak Sampai akhirnya Wah sabar ada batasnya Ya begitu bukan sabar namanya Sabar itu gak berbatas Sabar itu harus ada terus Dalam diri kita Ketika dalam masalah musibah Kalau kita menyerah Berarti gak sabar Sudah saya nyerah Angkat tangan Saya mau ini aja Saya mau keluar saja Dan itu gak sabar namanya Kadang ada antar Gak Banyak orang yang begitu mudahnya Apa namanya Ketika dia Hijrah Ketika dia mendapatkan Hijrah Hijrah Dia berada dalam Ketaatan Dalam balasan dakwah Gitu ya Keterkena musibah sedikit saja Langsung gak sabar Langsung dia putur Memutuskan Gue tidak mau lagi Dalam balasan dakwah Udah saya kembali lagi Mending biasa saja Gak mau lagi dakwah Gak mau lagi belajar Gak mau lagi Intinya menjadi orang yang biasa saja Gak mau lagi terikat Dengan hukum sara Gitu ya Gitu Karena kalau terikat hukum sara Pacaran gak boleh Ini gak boleh Segelang ini gak boleh Riba gak boleh Padahal yang gak boleh Itu bukan jamaah dawah Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Gitu ya Akhirnya gak kuat Gak sabar Akhirnya Putur Keluar dari barisan dakwah Nah ini Jenis-jenis sabar Dan pahalanya Ali bin Abi Talib Pernah berkata Sabar itu ada tiga Jadi sabar itu ada tiga Ini jenis sabar ya Sabar itu ada ketiga Pertama adalah Sabar dalam musibah Yang kedua adalah Sabar dalam taat Dan yang ketiga adalah Sabar dalam menjauhi maksiat Dan ini derajatnya Pahalnya berbeda-beda Ya Derajatnya beda Mana yang paling tinggi Sabar dalam hal apa Pertama kan sabar dalam musibah Kedua sabar dalam taat Ketiga sabar dalam menjauhi maksiat Nah kata beliau Radu Allah Ali bin Abi Talib Barang siapa bersabar dalam musibah Sehingga dikembalikannya Dalam keadaan baik Atas apa yang menimpa dirinya Ya ridho atas balak yang diberikannya Maka Allah kau menulis baginya Tiga ratus derajat Yang tiap-tiap derajat jaraknya Antara langit dengan bumi Jadi pahalanya itu Tiga ratus derajat Kalau kita sabar dalam musibah Pahalanya tiga ratus derajat Itu kata Ali bin Abi Talib Kemudian kalau kita Sabar dalam ketaatan Maka pahalanya adalah 六 ratus derajat Jadi sabar dalam musibah Itu tiga ratus derajat Sabar atas ketaatan Kita taat sabar gitu ya Itu enam ratus derajat Dan Barang siapa yang bersabar Menjauhi maksiat Maka Allah tulis baginya Sembilan ratus derajat Jadi kalau dilihat dari derajatnya Mana yang paling tinggi Sabar dalam hal apa Dalam hal Menjauhi maksiat Yang levelnya tertinggi Levelnya tertinggi Tertinggi itu Sudah sabar dalam Menghindari Menghindari maksiat Karena Menghadiri maksiat itu Luar biasa Kesabarannya Karena kenapa Peluang maksiat itu kan Ketika Tidak ada manusia yang melihat kita Kadang peluangnya besar kan gitu ya Kita bisa menghindari Bersabar untuk tidak bermaksiat Ketika tidak ada mata manusia melihat itu Berat Berat Ketika kita seorang diri Segala macam Setan Untuk sabar tetap tidak Maksiat itu Luar biasa beratnya Sehingga derajatnya itu tinggi Sembilan ratus derajat Pahalanya itu Karena emang Kan kita bisa saja Maksiatan Karena tidak ada yang tahu kan gitu ya Kita keluar orang tahu Tidak tahu orang yang memaksiat Nah sabar dalam kondisi seperti itu Pahalanya 900 derajat Besar Nah yang kedua Derajat yang lebih Rendah dari itu Adalah sabar Dalam taat Itu 600 Derajat Dan sabar yang beratnya Sabar dalam Musibah Sabar yang beratnya musibah itu Sebenarnya lebih Kecil derajatnya ya Tapi itu berat bagi kita ya Berat banget Sabar menghadapi musibah Sabar dalam ketaatan Sabar dalam Menjauhi maksiat Menghindari maksiat Jadi Sabar itu jenisnya ada di Tiga nih Jarinya gini Ingat Sabar itu ada tiga Kapan kita harus sabar Dalam tiga hal ini Ketika kita tertimpa musibah Ketika kita sedang dalam ketaatan Ketika kita dalam kondisi Menghindari maksiat Sabar dalam musibah 300 derajat Sabar dalam taat 600 derajat Sabar dalam menjauhi maksiat 900 derajat Kita usahakan ketiga kondisi itu Kita harus tetap bersabar Nah sekarang Poin yang kedua Poin yang kedua Tadi kan Sikap kita menghadapi Sabar itu Apa Sikap kita menghadapi musibah itu Ada tiga Pertama tadi apa Rumusnya itu SSI Pertama S apa Sabar Karena ada pahala yang besar Kedua Syukur Ketiga Interfeksi diri Nah kita Membahas poin yang kedua Tadi kan membahas tentang sabar Yang kedua Ada syukur Menghadapi musibah itu Kita harus bersyukur Kok syukur musibah? Karena Kalau kita sedang terkena musibah Kita diujialah Allah Kita itu tandanya Kita dicinta oleh Allah Kita dicinta oleh Allah Kita nanti kalau kita lulus Sabar Dalam musibah ini Kita akan diangkat derajat kita Itu ya Dan juga Nanti akan dihapuskan Dosa-dosa kita Itu Yang kedua adalah Syukur Nah kenapa Ketika kita terkena musibah itu Kita harus bersyukur? Nah ini apa gambarnya? Sebelum ada tulisan gambar ini Menggambarkan bagaimana? Tanda cinta Biasanya kalau seorang laki-laki Membelikan bunga itu Tanda benci Atau tanda cinta? Cinta Berarti kalau Ini Di sini Untuk semua yang punya istri Gak pernah Pernah gak ngasih bunga Ke istri? Ada gak yang pernah ngasih bunga? Gak jaman Hanya paing pernah ya? Gak pernah Berarti gak ada yang romantis disini ya? Memberikan bunga Nah Kalau ada laki-laki Memberikan bunga Tandanya itu cinta terhadap si perempuan Jika Jika manusia mencintai Jadi ini Kita Ini gambaran kasus Bagaimana Kalau ada seorang manusia Mencintai manusia Contoh misalnya Kita mencintai Seorang Ya siapa yang kita cintai? Kalau kita misalnya mencintai Ibu kita Kita mencintai Istri kita Mencintai seseorang lah Bagaimana kita Sikap kita Dia itu akan memenuhi Apapun yang diinginkan Oleh orang yang dicintainya Kalau orang yang cintainya Pengen apa Dia akan berusaha Mau ini Soalnya kita mencintai Anak kita Kalau anak kita Pengen apa Kita akan berusaha Pengen apa gitu ya Pengen baju apa misalnya Kita sebagai orang itu Yang mencintai anaknya Pasti akan berusaha Agar keinginan Anak kita itu terwujud Bener gak? Berarti kalau kita Tidak ada usaha Kita gak cinta Terhadap anak kita Nah lihat Kalau cinta itu Pasti kita menginginkan Apa yang diinginkan anak itu Kalau memang itu baik Menurut kita Itu akan dipenuhi Akan dipenuhi Kecuali permintanya Gak baik gitu ya Baik pasti akan dipenuhi Akan berusaha Sepuat tenaga Berusaha Akan mewujudkan itu Agar terwujud Begitu juga Kalau kita cinta pada istri kita Istri kita minta apa Kita akan berusaha Mewujudkan itu Kalau kita Ke orang tua Orang tua minta apa Kita akan berusaha Sepuat tenaga Mewujudkan itu Sebagai bukti kita Cinta kepada orang Orang tua Seperti itu ya Dan juga Dia yang mencinta itu Dia akan melakukan Apapun untuk menuhi Permintaan oleh yang dicintainya Kalau minta apa Pasti dipenuhi Malam-malam Walaupun malam-malam juga Kalau Kita benar-benar cinta istri Istri kita minta apa Pasti diini Cariin itu ya Aduh pengen Seblak gitu ya Pasti dia akan nyari Padahal jam 12 malam Sudah pada tutup gitu ya Kalau enggak yaudah Bikin sendiri Jadi akan berusaha Sekuat ada apapun yang bisa dilakukan Agar permintaan itu terpenuhi Orang yang kita cintai itu terpenuhi Ketika kita mencintai seseorang Itu seperti itu Berarti Kalau kita sikapnya Enggak sampai seperti itu Kata-kata cintanya Dipertanyakan Ya Kalau orang yang kita cintai Minta apa Kita tidak pernah berusaha Untuk mengabulkannya Kan berusaha ya Berhasil enggaknya itu kan Beda hal gitu ya Kalau enggak pernah ada usaha Sama sekali Berarti kita enggak cinta Tapi kan kadang Ada orang itu Bukan enggak cinta Seperti berusaha Tapi susah Enggak bisa mencintai itu Itu kan beda hal kan gitu Tapi intinya Dia akan berusaha Memenuhi permintaan Orang yang dicintainya Ya Begitu Dan yang ketiga Dia akan memberikan Yang terbaik Memenuhi permintaan Orang yang dicintainya Jadi Ketika meminta Dia pasti memberikan Yang terbaik Ketika ngomong Pengen mangga Misalnya Istri kita pengen mangga Dia pasti memberikan Mangga yang terbaik Enggak mungkin Kalau dicintainya Oh saya pilih yang paling murah Yang busuk Yang segala macam Enggak ya Pasti untuk orang yang dicintainya itu Pasti yang terbaik Kalau kita cinta anak kita Pasti kita memberikan Ketika anak kita pengen baju Baju yang baik Kalau bisa yang paling bagus Kualitasnya gitu ya Sesuai dengan kondisi keuangan kita gitu ya Enggak mungkin kita Uang punya uang 100 ribu Beliin yang harga Seribu Di pasar luak misalnya Enggak mungkin juga kan gitu ya Berarti kan kita tidak cinta Terhadap istri kita Anak kita Next Itu kalau cinta Kita kepada manusia Bagaimana dengan Bentuk cinta Allah kepada hambanya Ini Manusia kepada manusia Ini Allah Kepada hambanya Allah yang menciptakan kita nih Sang khali kita Cinta kepada kita Tadi kan Salah satu bentuk Kerasa cintanya itu Memberikan ujian Memberikan musibah Berarti harus Dalam Pandangan kita ini Sudut pandangan kita itu Ketika kita musibah itu Allah sedang memberikan Sesuatu kepada kita Sebagai Tanda cinta Allah kepada kita Nah bagaimana Prime berpikir kita itu Bisa seperti itu Ya Nah sekarang itu harus dirubah Kalau kena musibah Harus Oh Allah itu sedang Mencintai saya Berarti Ini ada Sebagai wujud Cinta Allah itu Kepada kita Next Rasulullah S.A.W. bersabda Inna Allah Azza wa zala Ida Haba Kaum Ab Talahum Sesungguhnya Jika Allah Mencintai suatu kaum Maka Allah Akan memberikan Cobaan kepada mereka Ini kata Rasul Kata Rasul Kalau Allah Mencintai suatu kaum Kalau Allah itu Mencintai seseorang Hamba Maka Allah itu Akan memberikan Cobaan kepada Hamba tersebut Allah itu akan Memberikan cobaan Kepada kaum tersebut Jadi Kalau kita Tidak pernah Merasakan sesuatu Yang tidak Mengenakan kita Kalau kita Tidak pernah Merasakan sesuatu Yang Bersibat musibah Atau cobaan Kalau dipertanyakan Allah itu Cinta gak sih Mas saya Sebenarnya Gitu ya Tapi kan gak mungkin ya Allah itu Pasti cinta Semua kepada ini Kecuali Buat orang-orang Yang ini Jadi sebagai rasa Cintanya itu Allah memberikan Cobaan kepada kita Karena ini suatu hal Yang pasti ya Sesungguhnya Jika Allah Mencintai suatu kaum Maka Allah akan memberikan Cobaan kepada mereka Jadi kalau ada kata Jika Allah Jika Allah Berarti kan Kalau enggak Berarti kan enggak Kan gitu ya Jika Allah Mencintai suatu kaum Berarti Kalau enggak mencintai Ini kan bisa dibalik Seperti itu Kalau tidak mencintai Berarti dia akan Berikan cobaan Berarti cobaan itu Allah berikan kepada orang Yang Allah cinta Terhadap dia Gitu ya Berarti kalau kita Mendapatkan cobaan itu Allah itu cinta Terhadap kita Next Ini gambar apa ini Tangga kan Ada tangga Musibah mengangkat Derajat Salah Hadis riwayat Abu Daud Rasulullah s.a.w. Innal abda'idah Sabaku selahu Minna allahi Manzilatun Lam yabdughha Bi'amali Betalahu Laufi Jasadi Aupi Malhi Aupi Walidih Walidih Sesungguhnya Seorang hamba Ketika didahuli Kedudukannya Di sisi Allah Dimana amalnya Tidak sampai kepadanya Maka Allah Mengujinya Di badan Atau harta Atau anaknya Jadi Seorang hamba Ketika didahuli Kedudukannya Di sisi Allah Jadi Ada kedudukan Pengen lebih ini Di sisi Allah Dimana amalnya Tidak sampai kepadanya Jadi Kedudukan Misalnya Ada Tingkat 8 Tingkat 8 Nah Amal kita itu Tidak sampai Bisa meraih Poin 8 itu Nah Dalam posisi seperti itu Untuk mengangkat Kita bisa sampai Ke posisi 8 Allah itu Apa dan apa Menguji kita Menguji dia apa Mengujinya di badan Atau harta Atau anaknya Nah makanya Ketika kita Kekurangan Ujian kita itu Di badan kita Kita sering sakit-sakitan Gitu ya Itu bisa jadi Allah itu akan Mengangkat derajat kita Yang sebenarnya Dengan amal kita itu Kita gak sanggup Mencapai derajat itu Paham gak maksudnya Untuk meraih Posisi 8 itu Gak bisa dengan amal kita Kita kadang Masih males-malesan ini Gitu ya Sholat-sholatnya juga Gak terlalu bagus Gitu ya Saum juga Kita gak terlalu ini Gitu ya Nah kadang untuk bisa Mencapai derajat itu Gitu ya Naik level ke 8 itu Kita diuji dengan badan kita Kadang kita sakit-sakitan Gitu ya Gak lemah ininya Badannya Gak sebut orang yang kuat Segala macam Bisa jadi seperti itu Bisa juga tadi Harta Ujiannya itu Kita kekurangan terus Gitu ya Padahal perasaan itu Usaha-usaha udah maksimal Tapi kok Beda dengan orang Nah bisa jadi Ujiannya seperti itu Atau bisa jadi Anak kita Kok anak saya Kok gak seperti Anak orang lain Jalan aja susah Gitu ya Ini segala macam Jadi itu juga menjadi Salah satu ujian Karena ada Mungkin ada amalan kita itu Yang tidak sanggup Menebus sampai Poin itu Gitu ya Untuk bisa tembus ke sana Itu diujinya dengan itu Gitu ya Dengan badan kita Kalau gak badan Dengan harta kita Kalau dengan harta kita Jangan dengan anak kita Gak bisa jadi Anak kita itu yang Sepertinya gak ini Gak sesuai Gak Yang kita harapkan Pengennya kan kita punya Anak itu kan Bagus Sehat segala macam Ketika Itu ujian juga gitu Anak kita bisa Anak kita itu Tidak normal Atau segala macam Itu sebagai salah satu Ujian dari Allah Untuk meningkatkan Derajat kita Supaya kita itu Mencapai derajat Yang diharapkan Itu Paham ya ini ya Ujian itu akan datang Seperti itu Kadang Nih Bukan apa ini Nah musibah Mengangkat derajat Atau menghapus dosa Apa hubungannya Dengan kaktus ya Ada hubungannya gak Rasulullah S.A.W. bersabda Tidaklah seorang Mumin terkena duri Hubungan dengan kaktus itu Apa Duri Baru tau ya Jadi Apa namanya Kalau seorang muslim Kena duri Kalau bahasa sudanya Kasugak Kasugak itu apa Tertusuk duri apa Kalau bahasa Jawanya Ya ini gitu ya Terkena duri gitu ya Ininya Bahasa jawanya apa Ya kayak gitulah intinya Kita jalan Terkena duri Dan Lebih dari itu Melainkan Allah Akan mengangkat derajat Dengannya Atau dihapuskan Kesalahannya dengan Jadi Kita kena duri saja Kata Rasul Itu udah menghapuskan Dosa kita Ada dosa yang terhapuskan Dengan kena duri Gitu ya Atau terkena ini Kemasukan apa Gitu ininya Duri ya Tangan kita Itu Hal kecil seperti itu Saya musibah kecil kan itu Itu ada dosa yang terlepas Dari diri kita Makanya bersyukur saja Gitu Kalau ada musibah itu Jangan menggerut Gitu ya Bahkan tadi Terkena duri saja Itu Rasulullah Menghapuskan dosa Mengangkat derajat kita Gitu ya Gitu Next Nah Kalau bukan karena musibah Sibih yang kita alami Di dunia Nisaya kita akan datang Pada hari kiamat Dalam keadaan bangkrut Ibn Al-Apayim Al-Zawziyah Al-Datul Sabirin Bekal untuk orang Jadi Salah-salah ulama Al-Bukhoyim itu Menyatakan Kalau bukan karena Musibah kita Kita itu nanti Di akhirat kelah Kita akan Diterima oleh Allah Dalam keadaan bangkrut Sebenarnya musibah itu Mengangkat derajat kita Itu baik buat kita Kalau kita selama hidup kita Itu tidak pernah diuji Seneng terus Dan itu juga Gak mungkin ya Gak ada gitu Manusia yang seneng terus Karena ada Ininya Ujian itu pasti ada Makanya Kalau ada manusia Sampai tidak pernah Ada ujian sama sekali Gak kena mustibah Hidupnya seneng terus Gitu ya Itu di akhirat kelah itu Akan seperti orang yang Bangkrut Nah makanya kan Gak ada yang seperti itu Next Nah kita Makanya kita harus Bersyukur dengan Ujian Kenapa harus bersyukur Karena kata Rasulullah SAW Sesungguhnya Allah Atau wajah berfirman Jika aku telah Menguji seorang hamba Yang mu'min Lantas dia memujiku Atas ujian tersebut Maka kelah Dia akan bangkit Dari kuburnya Terbebas dari dosa Seperti hari dia dilahirkan Jadi Kalau ada seorang muslim Terkena Musibah Diuji oleh Allah Dia memuji Allah Bersyukur Alhamdulillah Ya Allah Sebesar-sebesar Diuji seperti segala macam Kalau mampu seperti itu Dia itu Nanti ketika Dibangkitkan Di kuburnya Seperti Dia susi Seperti orang Baru dilahirkan Kenapa Seperti itu Karena berat Orang ketika Terkena musibah Bersyukur itu Bener gak Ringan apa berat Kalau ketika musibah Kita bersyukur Ketika Apa namanya Tiba-tiba Tambahkan Alhamdulillah Itu Berat atau Ini Ringan Berat Berat Makanya Pahalanya besar Ya Ketika Ujian Ada pengumuman Gak lulus Alhamdulillah Gak lulus Ada yang gak Seperti itu Berat Bisa seperti itu Makanya Pahalanya besar Jarang Sangat jarang Bisa seperti itu Kalau gak dilatih Bener-bener Keiman yang kuat Itu Sulit ketika Kita Kena musibah Kita bersyukur Itu Keadaan yang Sangat sulit Sangat sulit Dan sangat berat Makanya ketika Kita bisa melakukan Itu Kata Rasul Kita itu Nanti di Yaumil Akhir Ketika dibangkitkan Kita akan Terbebas dari Dosa Kita akan Dilahirkan Seperti Kita orang yang Baru lahir Lahirkan Tanpa dosa Kan gitu ya Ini Rasul yang Ngomong gitu ya Pasti benar Seperti itu Makanya kan Susah Berat Untuk bisa seperti itu Mungkin untuk kadar Keimanan kita itu Ya masih Gimana ya Kalau kena musibah Kadang pas Kena musibahnya Kita kan Kadang suka gak sadar ya Suka Ya Allah kok begini Amat sih Ya Allah kok Masih begitu kan gitu ya Gak bisa langsung Alhamdulillah Ya Allah Masih cinta pada saya Misalnya saya Di uji seperti ini Masih bisa seperti itu Gitu ya Ya Kalau sampai bisa seperti itu Ya itu pahalanya Sangat besar Tingkat keimanan kita Yang bisa Ini kan Nanti kita bisa Mudah-mudahan kita Nanti ke depan bisa seperti itu ya Karena musibah itu Bisa Alhamdulillah Gitu ya Belum Satu lagi hadisnya Nah ini ya Masih lama waktunya Yang pertama kali diseru Untuk masuk surga Pada hari kiamat Yaitu orang-orang yang selalu Muji Allah Dikala senang Maupun susah Jadi nanti Di hari kiamat nanti Ada ya orang yang diseru Untuk masuk surga Salah satunya Orang yang selalu bersyukur Ketika senang dia bersyukur Ketika dia susah Juga dia bersyukur Alhamdulillah Ketika dia susah Alhamdulillah juga Ketika dia senang Juga Alhamdulillah Nah itu kan gak mudah Makanya balasnya Surga 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 Karena berat Sangat berat Untuk bisa melakukan itu Kita mungkin Sampai kata Alhamdulillah itu Perlu waktu yang lama Kalau sudah ketahuan Hikmahnya Ya Allah Alhamdulillah Kayak tadi Saya Alhamdulillah Kalau sudah tahu Alhamdulillah Ternyata Ketika kita sadar saja Tadi kalau saya contoh Kasus yang Mas Lehan itu Alhamdulillahnya Mungkin pada saat Pesawatnya jatuh Orang yang pesawat jatuh itu Sedih Alhamdulillah Ternyata Pada saat macetnya Belum Alhamdulillah Pada saat tadi Telat naik pesawatnya Belum Alhamdulillah Mungkin Alhamdulillah Pada saat ini Nah kalau Apa namanya Bisa Alhamdulillah Dari awal Balasannya itu Surga Ketika macet Alhamdulillah Ya Allah macet Alhamdulillah Telat Susah untuk Seperti itu kan Ininya Next Nah ini Poin yang terakhir Bentar lagi ya Ini poin yang terakhir Ketika menyikapi musibah itu Kita harus Introspeksi Diri Karena perbuatan dosa Dan bisa juga Ini salah satu Kemungkinan Kita mendapatkan musibah itu Karena perbuatan dosa Ini teguran dari Allah Sebagai tanda sayang kita Ya Kadang Allah itu Menegur kita Untuk kita balik lagi Benar itu perlu dengan Tadi musibah dan ujian Contoh gini Contoh kadang ya Ujian itu Bisa besar Bisa kecil Tergantung kitanya Contoh gini Ketika ada seseorang Kuli bangunan Apa Mengerjakan proyek Bertingkat Misalnya Di atas Ada yang di atas Ada yang di bawah Ketika dia melihat Di bawahnya Dia sedang jalan Kalau berikat itu Biasanya naik ini ya Akan kepleset Ininya Kalau sebentar lagi Itu kelihatan Mau kepleset Tapi yang di bawah itu Tidak menyadari Dia mau kepleset Nah kadang Untuk negurnya Dengan cara Seperti apa Udah Awas Kadang keran juga Kadang untuk menyadarkan Dia itu Kadang perlu di ini Kan Perlu di apa namanya Kadang dilempar batu Misalnya gitu ya Untuk dia sadar Melihat Seperti itu Nah kadang Kalau yang bebel itu Kadang batu kecil juga Tetap Sebentar lagi Dia akan kepleset Ini gitu ya Untuk nolong itu Kadang kan Bisa jadi Dengan yang lebih besar lagi Karena dia sadar gitu ya Nah paham gak ilustrasinya Nah kadang Allah subhanahu wa ta'ala Menguji kita itu Kalau kita sedang berbuat dosa itu Kan lama-lama kan ini Untuk menyadarkan kita Untuk sadar ini dosa besar Ini gak baik buat kita itu Perlu teguran Nah teguran itu tergantung Orangnya Ada orang yang ditegur Dengan sakit dikit saja Misalnya sakit mata saja Udah sadar Ya Allah Ya Allah saya sakit mata Bisa jadi ini Karena mata saya Sering bermaksiat Gila macam Nah dengan sakit mata Gitu saja Kadang ada orang sadar Tapi kadang orang Dengan sakit mata saja Tetap aja gitu ya Maksiatnya ini Bisa jadi Allah itu Lebih berat lagi Dengan apa Mata satunya Gak bisa lihat Dengan sakit mata Akhir ini Dengan itu Tetap gak ini Bisa jadi lebih berat lagi Nah kalau kita boleh milih Itu pengennya apa Ditegur oleh Allah itu Dengan yang ringan Atau dengan yang berat Tekorannya Kalau boleh milih Kalau saya memilih Lebih ringan Dengan ringan saja Maksudnya kita sudah sadar Gitu ya Misalnya tadi Kita dengan Tersandung saja Sadar Ya Allah Saya tersandung ini Saya apa Siapa Kaki saya Sering bermaksiat Saya sadar dengan begitu Sebelum dihati-hati lagi Dalam melangkahkan kaki Untuk bermaksiat itu Gitu ya Tadi dengan sakit Dengan kelilipan saja Sadar Gitu ya Nah pengennya Pengen seperti itu Yang berat-berat Berus sadar Maksudnya kita Maksudnya pengen yang Seperti apa Pengen dengan ujian yang ringan Kita langsung sadar Atau harus berat Pengen ringan ya Ya kita harusnya seperti itu Makanya Kalau kita dapat ujian yang ringan Itu tadi Kita kesandung saja Kasugak saja Kasugak itu Ada apa Apa Kalau bahasa Indonesia itu Tertimpa duri Bahasa Indonesia Kasugak apa ya Ya itulah gitu ya Tertimpa duri saja Ini Ada orang tersadar Kan ada yang enggak Benar enggak Ada orang langsung sadar Ya Allah Terkena duri Saya berarti kaki saya itu Banyak maksiat Gitu ya Nah segala yang lain Langsung sadar Langsung dia baik Langsung teringat Kepada Allah Seperti itu Nah kadang Ujian Allah itu seperti itu Kita harus introspeksi diri Kalau terkena musibah itu Yang ringan pun Harus tetap introspeksi diri Jangan sampai menunggu yang berat dulu Baru kita sadar Ya seperti itu Jangan sampai nunggu ditimpukin batu dulu Baru melihat Baru sadar Oh ya itu telaka Kadang orang Allah mengingatkan kita itu Seperti itu Orang yang bebel itu Biasanya Berat Ujiannya itu Musibahnya itu Karena kadang orang Harus dengan yang berat dulu Baru tersadarkan Oh baru bangkrut dulu Dia baru sadar ini dari riba Oh baru sadar Berarti harus dengan yang berat Tapi kadang orang Orang dengan ini saja Udah sadar Oh ya Allah Langsung menghindari itu Paham ya Maksudnya ya Makanya kita berdoa kepada Allah Mudah-mudahan Segala musibah yang menerima kita Ringan atau berat Harus segera sadar Harus introspeksi diri Gitu ya Dan apa saja musibah yang menimpa Kamu Maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu Dosamu sendiri Jadi Segala musibah itu sebenarnya tergantung Karena kitanya Gitu ya Jadi kalau kitanya Apa namanya Kadang Perbuat dosa itu Allah timpakan Disadarkan oleh Allah Nah bisa jadi kita langsung sadar Bisa enggak Nanti tambahkan lagi Musibahnya itu untuk Peringatan Musibah itu bisa berupa peringatan Peringatan oleh Allah kepada kita Untuk segera kita balik lagi Menyadari kesalahan kita Makanya kadang Peringatannya itu ada yang ringan saja Ada kadang peringatan itu harus berat Bagi orang-orang yang bebel Udah ringan-ringan Biasanya berat ininya itu Nah mudah-mudahan kita tidak termasuk yang seperti itu Kita diingatkan dengan yang sedikit saja Kita langsung sadar gitu Langsung taubat Langsung menyadari Jangan sampai Diingatkan enggak ini lagi Karena musibah lagi Kata Allah ini harus yang berat ini tentunya gitu ya Baru berat baru nyadar Oh ternyata ini karena dosa kita Sehingga Kalau kita terkena musibah itu Karena bisa jadi karena itu adalah Karena dosa kita Harus segera pertama Introspeksi diri Jangan-jangan karena dosa-dosa kita Ya ketika ringan saya Tadi kelilipan aja sakit mata itu Harus segera introspeksi Jangan-jangan Mata saya banyak maksiat nih Wah sayang Allah Saya akan berusaha memelihara mata Supaya tidak bermaksiat Langsung seperti itu ya Langsung bertawabat Astagfirullahaladzim Saya selama ini Banyak pelihatan yang haram gitu ya Jangan nunggu sakit mata Sampai ini gitu ya Sampai buta baru kita ini Karena kadang-kadang orang itu Baru sadarnya ketika buta Ya Allah Ternyata selama ini saya Begitu sadarnya itu gitu ya Nah mudah-mudahan kita dengan sedikit saja Langsung di Ini makanya Ketika kena musibah Walaupun ringan Harus segera istighfar Introspeksi diri gitu ya Mereksi diri apa Dosa-dosa yang kita lakukan Kita kembali kepada jalan yang Baik bertawabat Ini ada di Kesimpulannya Nah barangkali tadi ada kewajiban yang belum dilalaikan Ada keharaman yang dikerjari Introspeksi diri Tawabat Barangkali ada kewajiban yang kita lalaikan Oh barangkali ada Kewajiban-kewajiban yang kita lalaikan Ada keharaman yang kita kerjakan Terus ingat itu Ketika ada musibah apapun ya Sekecil apapun musibah itu menyadarkan kita itu gitu ya Oh ada kewajiban yang kita lalaikan Ada keharaman yang kita lakukan Next Ini salah satu doa yang diajal Kena oleh kanjeng Rasul kita Rasulullah SAW ketika tertimpa musibah Inna lillahi wa inna lirozi'un Allahumma Allahumma zurni Pi musibati Wa akhlif li khairan minham Segala sesuatu adalah milik Allah Dan akan kembali kepadanya Ya Allah berilah ganjaran terhadap musibah yang menimpaku Dan berilah ganti dengan yang lebih baik Ini doa ketika kita tertimpa musibah Tertimpa sesuatu yang menurut kita itu adalah buruk menurut kita Itu gak baik menurut kita Ya itu bisa diamalkan doa ini ya Next Jadi ini kesimpulannya Jika kita mendapatkan musibah Rumusnya ada tiga Pertama adalah Sabar Kedua Syukur Ketiga Introspeksi diri Jadi malam hari ini sebenarnya poinnya cuma ini saja Pembahasannya ya Bisa sampai beberapa jam ini ya Membahas ini saja ini Ketika kita musibah Sabar Syukur Introspeksi diri Ini adalah ilmu praktis Tidak usah Tidak usah nunggu nanti hilapah tegak dulu Bersama bisa menerapkan Enggak gitu ya Saat ini juga harus bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari Tidak usah nunggu Apa Ada apa dulu Jadi ini adalah ilmu praktis yang kita bisa praktekan dalam kehidupan kita sehari Dan bersiaplah berubah Bersiaplah takdir Allah yang lebih baik untuk kita ketika kita mempraktekan ini Insya Allah Ya mungkin itu pembahasan kita pahlawan hari ini Insya Allah kita lanjutkan dengan tanya-jawab Terahkan kepada MC Sumpah kepada Ustadzrian telah membuatkan materi pada kajian ahad malam ini Bagi teman-teman silakan Jika ada unek-unek Diungkapkan saja jangan dipendam Ya dipersilakan Ya ada dua pertanyaan lah Silakan Dua atau tiga masih ada waktu Terima kasih kesempatan dua atau tiga pertanyaan Ya tak padahal Apa Sudah cukup Sudah paham semua Sudah paham semua Ini tinggal dipraktekan saja berarti ya Tidak ada pertanyaan Atau mungkin bagi yang mau bertanya pihak ini juga boleh Di Timing tidak ada ya Ya berarti cukup sampai sini Mudah-mudahan diperkahi Kajian kita melamar ini Ya terima kasih kepada Ustadz Abu Habibie atau Ustadzrian Atas pemaparannya kajian malam ini Dan Dukung kepada Rekan-rekan semuanya yang telah hadir Dan semoga yang Belum bisa hadir Bisa hadir di Pekan depan Cukup sekian dari saya Kita Tutup saja dengan membaca Doa ke para Tuhlumah sejilis Bersama-sama Amin Subhanallah Ya Kebenaran datangnya dari Allah Dan kesalahan dari dari saya sendiri Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tuhlumah Terima kasih Terima kasih.